Kepala Desa Terusan, Iknek menjelaskan, Desa Terusan pada ajang Kades Tangguh Uward berada di kategori gotong royong. Ia menjelaskan, budaya gotong royong menjadi cerminan masyarakat Desa Terusan. Iknek juga mengatakan, saat musim tanam padi tiba, masyarakat secara bersama-sama menanam secara gotong royong. Selain itu, Desa Terusan juga membudayakan bersih-bersih lingkungan termasuk area pemakaman. Lebih lanjut, Iknek berharap budaya gotong royong dapat melekat secara utuh untuk masyarakat Kabupaten Batanghari. Ia juga berharap melalui ajang Kades Tangguh Uward ini dapat memotivasi para kepala desa untuk terus meningkatkan kinerjanya guna memajukan desa dalam wilayah Kabupaten Batanghari.